Ada berbagai cara untuk mendapatkan oksigen, saturasi oksigen dalam darah yang lebih baik Dan ini adalah cara yang paling sederhana Kelihatan ya, nah ini Dengan demikian ini Di botol ini cuma satu ya Jadi itu kalau dua-duanya dicolokin Dimasukkan dalam stop kontaknya Dua-duanya akan Saya berkonsultasi dengan kakak yang ahli Kimia industri Dan kok malah menyarankan Cara-cara Pak Ruben yang dari Bandung itu Untuk menambah saturasi oksigen Di dalam darah Pada pasien yang sesak nafas Dan saya memang mengalami sendiri Ibu kemarin sempat Saturasinya 88 Dan ketika diberikan oksigen Rata-rata menjadi 93 94 Bahkan juga menjadi 98 Tapi pada saat itu memang Nafasnya masih terlalu cepat Sekitar 28 kali tarikan per menit Dan meskipun Dan meskipun kadang-kadang sudah mencapai 98 Tetapi nafasnya masih tetap cepat Jadi rupanya otomatik Paru-parunya itu Ya karena mungkin berkendala di paru-parunya Makanya nafasnya menjadi lebih cepat Pada saat-saat seperti inilah Ketegangan Panik Ketakutan Biasanya terjadi melihat Kondisi pasien Memang Kasian sekali Pada saat-saat seperti ini Memang alat pakai aerator ini Ya meskipun memang tidak menghasilkan oksigen Tapi sangat membantu kondisi pasien Dan ternyata Alat sesederhana ini Sebetulnya menurut kakak saya tadi Itu bisa meningkatkan oksigen di dalam udara Menjadi 35% dari 20% Jadi pada saat-saat kritis seperti ini Sebetulnya alat ini Sangat menolong Terutama untuk ketenangan kita Cukup banyak sudah yang membuat tutorial ini di Youtube Dan saya kira ini alat cukup bagus ya Sementara untuk mendapatkan pertolongan pertama Sambil menunggu oksigen yang bagus Dan ternyata pemijatan pada antara jari telunjuk dengan ibu jari Kalau ditaruh di punggung Di situ tempat-tempat yang efektif untuk meredakan sesak nafas Termasuk juga kerokan Sangat efektif Pijatan dan kerokan ini sangat membantu Pasien covid Yang penting tidak panik Ternyata dan kerokan ini sangat membantu Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton